Halo bunda, kembali lagi dengan saya Ayu Harisya di channel Youtube Medica Care Sekarang ini marak sekali ya penggunaan produk perawatan kulit atau skincare Nah karena hal ini banyak produsen-produsen nakal yang memanfaatkan penggunaan bahan berbahaya ke dalam produknya Seperti merkuri, karena bisa memberikan hasil yang instan Padahal merkuri ini sangat berbahaya loh bun bagi kesehatan Jadi apa sih dok ciri-ciri kalau skincare ini berbahaya atau mengandung merkuri Nah agar bunda bisa lebih waspada yuk cari tahu dalam video berikut ini Bunda harus bisa berhati-hati dalam memilih skincare Walaupun harganya murah dan menjanjikan cepat putih bunda tidak boleh tergoda Karena kebanyakan skincare yang menjanjikan hasil instan itu biasanya mengandung merkuri Kok bisa sih dok? Nah tentu bisa ya karena merkuri ini bekerja dengan cara menghambat produksi zat melanin Yang menghasilkan warna di kulit sehingga membuat kulit itu tampak lebih putih dalam waktu yang singkat Akan tetapi kulit wajah bunda ini nantinya bisa rusak Tubuh akan menjadi keracunan merkuri dan juga organ-organ tubuh bunda bisa bermasalah Ada beberapa ciri umum skincare yang mengandung merkuri yang bisa bunda ketahui di rumah Yang pertama adalah menawarkan hasil yang instan Nah merkuri memang bisa memutihkan kulit dalam waktu yang singkat Tetapi hasil yang bunda dapatkan nantinya adalah kerusakan pada kulit yang terpapar merkuri tersebut Normalnya skincare yang aman untuk mencerahkan dan memutihkan kulit itu membutuhkan waktu yang cukup lama Kemudian yang kedua adalah bewarna keabu-abuan Kalau bunda ingin membeli skincare sebaiknya bunda lihat dulu tuh warnanya Biasanya skincare yang mengandung merkuri itu warnanya keabu-abuan Ataupun juga warnanya itu mencolok dan mengkilat Kemudian bunda bisa bau dari aromanya juga sangat menyengat Dan yang ketiga tidak ada nomor BPOMnya Nah produk skincare itu yang tidak ber-PPOM berarti belum memiliki izin edar Jadi bunda harus hati-hati nih Kalau semisal sudah ada BPOMnya pun Bunda tetap perlu cek kode BPOMnya di website BPOM Nah berikutnya adalah kulit menjadi lebih sensitif Umumnya ketika memakai skincare tidak ada reaksi yang berlebihan di kulit Namun ketika bunda memakai krim yang bermerkuri Kemudian terpapar sinar matahari Itu akan langsung muncul reaksi di kulit seperti kemerahan Gatal-gatal dan juga terasa lebih panas Yang kelima cek label kemasan Ketika membeli skincare pastikan bunda melihat komposisi kandungan skincare tersebut ya Nah biasanya merkuri ini terdiri dari berbagai nama yang mungkin samar-samar Seperti mercurius chloride, kalomel, merkurik, dan merkurio Nah jika bunda menemukan nama-nama tersebut Segera hentikan penggunaan produknya Oke bunda jadi itu tadi ciri-ciri skincare yang mengandung merkuri Kalau bunda ingin membeli produk perawatan kulit harus benar-benar teliti ya Jangan tergoda dengan hasil instan atau harga yang murah Tetapi justru merugikan kesehatan bunda Semoga informasi ini bermanfaat Sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!